Perintah Teddy Minahasa musnahkan Sabu Kedodi tak main-main, ahli bahasa itu sungguh-sungguh Apabila ada seorang Kapolres setelah tertangkap melakukan transaksi narkotika Kemudian membuang semua kesalahannya kepada Kapolda atau atasannya dengan berbagai klaim Misalnya dia bilang transaksi tersebut merupakan perintah atasan, kemudian dia mengaku takut kepada atasan Tapi di sisi lain, di ruang persidangan dia mengatakan kalau Kapolda lain pasti saya lawan Untuk menilai apakah klaim yang bersangkutan patut untuk diterima sebagai sesuatu yang nyata atau justru yang mengada-ngada Dari ilustrasi yang tadi disampaikan oleh Saudara Penasihat Hukum, ada dua hal yang bertolak belakang satu sama lain Ada instruksi atau ada perintah dan ketidakmampuan, ketidaksangkupan yang bersangkutan untuk menolak perintah tersebut Namun ketika tadi Saudara Penasihat Hukum menyebut bahwa orang yang sama mengatakan bahwa dia sanggup berhadapan dengan Kapolda lain Justru ini menjadi ambigu, karena seolah-olah dia punya kemampuan Dia punya kesangkupan untuk menentang perintah dari orang yang pangkatnya, jabatannya lebih tinggi dari dirinya sendiri Bahwa paling tidak ketika berhadapan dengan Kapolda-Kapolda yang lain Yang bersangkutan tidak akan mendapatkan resiko yang buruk atau sanggup menghadapi resiko yang buruk ketika dia menentang perintah Kapolda-Kapolda tersebut Kalau itu bagaimana menurut penilaian Bapak sebagai ahli, dari awal sampai dengan akhir, itu apakah perintah atau narasi? Misalnya sebagian DB diganti trawas dengan ciri-ciri formalnya sudah merupakan perintah Tarik kembali, ambil kembali, itu semua bentuk kalimat perintah Saya tidak menemukan dari fakta kebahasan yang disampaikan kepada saya, bentuk yang ambigu dari sebuah kalimat perintah Tidak menemukan Oke, lantas dengan ilustrasi seperti tadi, Kapolres tetap menjual narkotika padahal perintah dari Kapolda adalah untuk menjebak Apakah ada pertanggung jawaban pidana dari Kapolda tersebut? Apakah pihak yang bersangkutan, artinya Kapolda, bisa tidak menakar, bisa tidak memastikan bahwa pihak yang akan dia jebak punya atau tidak criminal intent itu Kalau pihak yang akan dia jebak itu sesungguhnya tidak punya criminal intent, maka itu ilegal Karena itu merupakan disposition inductive time Tapi kalau Kapolda atau siapapun aparat tergakung itu bisa memastikan, bisa menakar bahwa pihak yang akan dia jebak sesungguhnya punya criminal intent Punya catatan-catatan buruk, catatan-catatan melanggar hukum, catatan-catatan terkait dengan kejahatan tertentu Maka mengacu pada praktik di sekian banyak negara majelis itu legal Bahkan gerdakwa Teddy Minasa menyatakan, dia tahu kok perilaku-perilaku anggota kepolisian yang melakukan penyimpangan dalam tugasnya pengungkapan kepolisian Jadi ini sudah lengkap, operasi petik menyisihkan barang bukti, kemudian menjual, kemudian bertransaksi dengan pihak pengejar untuk melepaskan tangkapan Perintah Ijen Teddy Minasa yang meminta bawahannya yakni AKBP dodi perawin negara Untuk memusnahkan sambu yang sebagiannya sudah terjual kepada Linda Pujastuti tak main-main Pandangan itu disampaikan alibahasa spesialisasi linguistik forensik dari Universitas Negeri Jakarta, Krisanjaya Setelah dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu, 8 Maret 2023 Krisanjaya menilai perintah dari mantan Kapolda Sumatera Barat itu jelas dan sungguh-sungguh Diketahui perintah itu disampaikan Teddy Minasa ke dodi perawin negara melalui pesan teks WhatsApp Perintah itu bertuliskan, batalkan saja, kita manding musnahkan saja Krisanjaya menjelaskan kata mending, dalam kalimat itu dijelaskan bukan kalimat baku, melainkan cakapan keseharian yang bermana lebih baik Sementara kata batalkan, dipastikan merupakan perintah yang disampaikan penuntunnya Bahkan Krisanjaya menegaskan bahwa kata tersebut disampaikan secara sungguh-sungguh Pada perintah batalkan, tidak ada main-mainnya, itu perintah yang sungguh-sungguh ujarnya Sebagai informasi dalam perkara narkoba ini telah menyeret 7 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Ketujuh terdakwa itu ialah mantan Kapolda Sumatera Barat, Ibjen Polte di Minasa Mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Perawin Negara Mantan Kapolres Sikali Baru, Kompol Kaya Seranto Mantan Kangkota Satres Narkoba, Polres Jakarta Barat, Aibtu, Janto, Perluhutan, Situmorang Linda Pujastuti alias Anita Cepu, Samsul Ma'arif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng Sampai jumpa di video selanjutnya